Pembelajaran 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 Pembel akan membuat sebuah modul yang bernama kalkulator kita akan buat di dalam sini, yaitu kelas, kemudian kita beri nama kalkulator kemudian, kurung-kurawal buka, kurung-kurawal tutup nah, di dalam sini kita sudah dapatkan sebuah kelas yang bernama kalkulator jadi perhatikan, yang perlu diperhatikan di dalam sini adalah bloknya bloknya itu, kalau di dalam sini diawali dengan kurung-kurawal buka, ini kurung-kurawal tutup jadi ini kurung-kurawal buka ini kurung-kurawal tutup jadi di dalam setiap modul itu dibuatlah sebuah blok yang di dalam sini adalah buka, tutup, menggunakan kurung-kurawal kita perhatikan di dalam sini, untuk pembuatan kelas, ciri-cirinya adalah kata-kata kelas, kemudian nama dari kelasnya, kurung-kurawal buka, kurung-kurawal tutup nah, itu ciri dari sebuah kelas, selalu diawali dengan kata-kata kelas, kemudian nama kelasnya, kurung-kurawal buka, kurung-kurawal tutup kemudian di dalam kelas, atau ini selanjutnya kita akan sebut kelas, bukan modul lagi, karena ini modul itu hanya untuk penjelasan saja di dalam sebuah kelas itu bisa berisi variable, nah, cara penulisan sebuah variable, kita lihat tutorial di tutorials point ini kita lihat di dalam variable type selalu diawali dengan tipe data kemudian nama variable-nya jadi, contoh di dalam disini kita akan buat sebuah variable, yaitu integer x nah, ini sebuah variable nah, variable yang masuk ke dalam kelas ini disebut dengan property jadi, ini disebut dengan property variable, yang ditulis di dalam kelas, ini disebut dengan property kemudian isi dari kelas berikutnya adalah, misal kita buat lagi integer y seperti ini kemudian di dalam kelas kita juga bisa menuliskan sebuah fungsi fungsi di dalam java itu dibagi dua yaitu fungsi yang menggunakan return atau return dan fungsi yang tanpa return kita akan membuat sebuah fungsi yang pertama misal adalah void kemudian saya beri nama penjumlahan seperti ini kemudian kurung buka kurung tutup kurung kurawal buka kurung kurawal tutup perhatikan contoh dari dalam sini penjumlahan kalau sebuah fungsi atau metode fungsi yang masuk ke dalam kelas disebut dengan metode jadi, metode itu selalu ditandai dengan buka kurung tutup kurung jadi, kalau Anda tidak mengerti perhatikan saja dirinya kalau ada buka kurung tutup kurung ini pastilah sebuah fungsi saya akan buat sebuah untuk menampilkan menggunakan shout penjumlahan seperti ini ini fungsi ini akan mengeluarkan atau menghasilkan sistem.op.print penjumlahan jadi tampilannya nanti akan menghasilkan penjumlahan nah, berikutnya kita akan buat lagi yang fungsi atau metode metode yang menggunakan return atau return jadi, saya akan buat caranya adalah void ini dihilangkan diganti dengan tipe data tipe data yang dihasilkan oleh return saya ambil contoh int kemudian perkalian buka kurung tutup kurung sebagai ciri dari sebuah metode adalah buka kurung tutup kurung kemudian integer int kemudian a int kemudian b kurung kurawal buka kurung kurawal tutup di dalam sini saya akan tambahkan sebuah return yaitu a ditambah b jadi nanti hasil outputnya adalah a ditambah b diambilkan dari dalam sini nah, ini sebuah metode jadi ada metode yang tanpa keluaran atau tanpa output atau tanpa return kemudian ada metode yang menghasilkan return atau keluaran jadi hasilnya adalah seperti ini cirinya di dalam sini kalau kita melihat kurung buka kurung tutup kemudian dalam sini ada tipe data maka itu sudah pasti adalah metode yang menghasilkan return atau keluaran nah, di dalam sini kita sudah belajar tentang variable atau property property yang masuk ke dalam kelas kemudian kita juga belajar fungsi ini kemudian kita juga belajar tentang fungsi atau metode yang menggunakan return sekarang kita akan menggunakan kelas ini di dalam kelas main jadi nanti kita juga akan belajar menggunakan beberapa kelas sementara ini dulu kita belajar mengerti tentang property seperti ini dan metode seperti ini sekarang kita akan buat code here ini bisa kita hapus kita akan buat sebuah objek nah objek itu dasarnya harus menggunakan kelas yang ada contoh misalnya saya akan buat sebuah objek caranya adalah kita ketik yang pertama nama kelas sebagai pembuat dari objek kita akan tulis dulu kelasnya kalkulator karena kita akan membuat sebuah objek menggunakan kelas kalkulator jadi objek itu bahan dasarnya adalah kelas kalau kita tidak punya kelas kita tidak bisa membuat objek kalkulator saya akan beri nama hitung sama dengan new kemudian nama kelasnya perhatikan di dalam sini ini adalah nama kelas sebagai bahan dasar atau penyusun dari sebuah objek kemudian ini adalah objeknya nama objek yang kita berikan jadi kita punya objek yang namanya hitung kemudian sama dengan kemudian new ini artinya kita mau membuat sebuah objek yang dari kelas kalkulator ini nah ini kita dapatkan hitung proses pembuatan objek di dalam buku-buku sering disebut dengan proses instansi instance ini disebut dengan instance atau objek jadi instance objek itu sering disebut dengan instance tulisannya seperti ini jadi ini saya kasih contoh instance instance ini disebut dengan objek jadi proses pembuatannya disebut dengan instance shape seperti ini persempatan nah karena kita sudah bisa membuat sebuah objek berarti semua isi di dalam kelas ini bisa kita gunakan contoh saya akan menggunakan yang penjumlahan ini di dalam sini caranya adalah kita tinggal panggil saja nama objeknya nama objeknya adalah hitung dot baru kita cari yang penjumlahan ini nah berarti kita sudah dapatkan objek kemudian dia akan memanggil metode penjumlahan yang ada di dalam sini di dalam kelas kalkulator perhatikan kita jalankan kita lihat hasilnya nah ini hasilnya penjumlahan kita juga bisa menggunakan hasil dari perkalian saya akan ambil sebuah contoh sound nah karena untuk menampilkan di dalam java itu menggunakan system dot 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 print kita akan tampilkan supaya nanti tampil di dalam sini kita akan gunakan yang perkalian berarti di dalam sini kita akan menggunakan hitung dot kita cari yang perkalian perkalian kita masukkan karena dia di dalam sini ada parameter A dan ada parameter B berarti kita masukkan juga parameternya misalnya 3,5 nah ini ada parameter yang dimasukkan perhatikan metode yang ini ada parameter yang ada di dalam kurung kalau ini kan tidak ada parameter berarti tidak perlu nah kalau dia memerlukan parameter harus kita entry ketika sebuah metode itu dipanggil jadi objek ini akan memanggil metode perkalian dengan parameter 3 dan ini 5 nah ini perkalian ini kita akan ganti dengan tanda bintang untuk perkalian kita akan lihat hasilnya di dalam sini hasilnya adalah 15 15 didapat dari A nya 3 B nya 5 jadi di dalam sini ada A nya 3 B nya 5 dikalikan dikeluarkan di dalam sini retur jadi retur ini akan mengeluarkan sebuah nilai ketika sebuah metode itu dipanggil nah ini yang harus kita perhatikan di dalam pembelajaran ini adalah penjelasan tentang variable atau property nah ini disebut dengan property ini disebut dengan metode kemudian property dan metode itu disimpan di dalam sebuah kelas sebetulnya isi kelas itu isinya adalah property dan metode nah kelas ini digunakan sebagai penyusun dari sebuah objek sebelum objek dibuat kita pastikan ada kelasnya dulu baru dibuat objeknya cara pembuatannya adalah nama kelas nama objek sama dengan disini new kemudian nama dari kelasnya setelah sebuah objek dibuat kita bisa menggunakan semua yang ada di dalam kelas jadi objek ini bisa menggunakan semua yang ada di dalam kelas kita ambil contoh misalnya saya akan menggunakan integer x dalam sini kita tinggal tambahkan saja di dalam sini saya akan ambil sebuah contoh hitung .x .x saya isi dengan 100 kemudian saya akan buat lagi south hitung .x nah ini sebagai sebuah contoh saya menggunakan variable atau property yang ada di dalam kelas dari x ini objeknya menggunakan yang ada x ini sebagai tempat untuk menyimpan sebuah angka atau nilai 100 hasilnya nah itu saja pengertian tentang property kemudian pengertian tentang method kemudian pengertian tentang kelas dan pengertian tentang objek kita akan lanjut ke materi berikutnya masih di PPO dari Java terima kasih